Halo Sobat Kepo, apa kabar? Ya, gue harap kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja ya Ya, selamat datang kembali di channel Pemarsatu Baki Ya, di video gue kali ini, gue akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki Aspikel Dan buat kalian yang baru ngikutin, kalian bisa langsung cek playlist Di video gue yang sebelumnya, kita udah ngeliat Maspur yang kabur dari penjara setelah membawa pintu besi di Underground Arena Setelahnya, dengan outfit hasil ngebetak, Doi langsung hangout di tengah kota Tokyo Dan akhirnya, bocah-bocah si Shinkai berhasil nemuin dia dan mau giring dia ke Katsumi Tapi, hal yang gak diinginkan pun terjadi Soalnya, si preman buka bacokan tau-tau dateng Dan roman-romannya, dia mau ngajakin pikir ribut Karena ngeliat gelagat dari Hanayama Salah seorang bernama Terada coba jelasin sama Hanayama Kalau dia adalah warga si Shinkai Tapi, belum juga selesai ngomong, tau-tau Kizaki alias si Kacung kepercayaan Hanayama dateng Dan langsung ngancem Terada pakai pisau Namun dengan tenang, Terada kembali jelasin Kalau mereka harus bawa Pikel ke bosnya, Kasumi Orochi Tapi secara tiba-tiba, Terada langsung kepret mukanya Kizaki Dan nendang pisau yang ada di tangannya Dan pisau yang terlempar itu pun langsung ditangkep sama Pikel Yang kemudian disusul Hanayama Dan kini, Hanayama genggam tangan Pikel yang lagi genggam pisau Dan gak nanggung-nanggung Hanayama langsung remes tangan Pikel sekuat tenaga Dan tuh orang-orang yang nonton pun langsung dibuat ngeri Tapi Pikel yang ngerasa dirinya tekbal, malah cengengesan Dan bener aja, saking kerasnya badan Pikel Jangankan luka atau robek Malahan, itu pisau yang diapotek Dan kini cerita beralih ke si Sinkai Karate Tampaknya, perselisihan antara bapak dan anak itu pun masih berlanjut Dan saat Dopo siap-siap ngelepas jasnya Eh, tau-tau Kasumi langsung nyerang Udah gitu, lak-lakannya langsung diberi Dan seketika itu juga Dopo pun langsung dibuat ambruk Di depan bapaknya yang lagi semaput Kasumi bilang Kalau biasanya, dia gak pake cara curang Dan Kasumi juga sadar Kalau ini bukanlah cara yang diajarin sama bapaknya Selain itu, Kasumi juga nambahin Kalau kita punya jalan yang berbeda Kemudian, cerita pun beralih lagi ke Pikel dan Hanayama Dan tampak Hanayama yang terbang Karena digaplok sama Pikel Ya, kalau truk aja bisa dibanting dengan Enteng Apalagi cuma Hanayama Yang beratnya cuma 166 kg Ngeliat bosnya digaplok Kijaki kagak terima Dan langsung nonjok si Pikel Tapi malahan tangannya yang dibuat sengklek Dan begitu juga dengan Terada Ngeliat Pikel yang mau pergi Langsung dia tendang sekuat tenaga Udah gitu, Pikel dia serang abis-abisan Tapi percuma Karena semua serangannya Kagak sakit pisan Hingga akhirnya Dia dikepret dan pingsan Dan bukan Hanayama namanya Kalau kagak ngeteng Sebab secara mengejutkan Hanayama udah bangkit Dan berdiri di hadapan Pikel Boca-boca si Sinkai pun langsung sadar Kalau sebentar lagi Akan ada pertarungan besar Dan bener aja Nggak pake lama Pikel pun langsung menerjang Hanayama Ya, meskipun Hanayama keseret beberapa meter Tapi secara nganggetin Dia bisa menahan kekuatan Pikel Sadar, kekuatan lawannya udah kayak Samson Pikel pun keingetan musuhnya di masa lalu Yaitu Dinasaurus rasa badak Merasa keren bisa nahan kekuatan Pikel Hanayama pun mulai banyak cincong Katanya Disinilah Masa Pikel bakal berakhir Dan saat itu juga Pikel dia dorong sekuat tenaga Dan akhirnya Pikel pun terseret ke tempat semula Tapi sama halnya Ketika dia bertemu Yujiro Hanma Anehnya Lawannya kuat Malahan buat dia tersenyum bahagia Dan suweknya si Hanayama Saat Pikel mau serius Eh dia bilang udahhan Tato doang lo banyakin Dan secara mengejutkan Tau-tau Baki dateng Baki pun langsung bilang Gue ngutang sama lo bro Thanks udah nge-WA gue Dan melihat kedatangan Baki Boca-boca si Sinkai pun langsung kena mental OMG Baki dan Maspur pun saling berhadapan Satu sama lain Di saat itu juga Baki langsung sadar Betapa kerennya seorang Maspur Baki bilang Kalau Pikel cantik dan juga luar biasa Dan tentu aja Tau-boca-boca si Sinkai Jadi tambah bingung Selayaknya pedang katana Atau bahkan sebuah beceng Pikel mempunyai bentuk sempurna Untuk membunuh dengan cara seksama Dan juga tempo yang sesingkat-singkatnya Sebab semua bagian tubuh Pikel Mempunyai fungsi yang sempurna Berlari Melompat Berburu Dan juga menangkap mangsa Baki pun langsung membayangkan Serangan apa yang harus dia lakukan Tendangan dilak-lakan Tonjokan dirahang Atau bahkan cekikan Sementara itu Melihat Baki dan Pikel saling berhadapan Boca-boca si Sinkai Cuma bisa jadi penonton doangan Dan rupanya Baki dan Hanayama Dimintai tolong Tokugawa Untuk membawa Pikel yang kabur Tapi Baki juga bilang Kalau sebenarnya Dia ngebut banget Ketemu sama Maspur Yang lagi viral Tapi secara tiba-tiba Pikel mengulurkan kepalan tangan Sama Baki Dan tentu aja Hal itu pun langsung disambut Baki Tapi ternyata Tau-tau Si Baki dibikin muter Rupanya Pikel langsung menguasai Teknik yang pernah dipakai Sama Yujiro Hanma Dan Baki yang kagak terima Langsung nendang rangpik Ke sekuat tenaga Tapi kagak ngepek Dan yang lebih anehnya Pikel malah minta Baki Buat ngikutin dia Sementara itu Katsumi akhirnya datang Dan mendengar apa yang udah terjadi Dia terlihat kecewa dan juga kesel Tapi berhubung yang membawa Pikel Adalah Baki dan juga Hanayama Maka yaudahlah Melihat junjungan mereka kecewa Sakimura langsung minta maaf Karena katanya Yang harusnya jadi lawan Pikel adalah Katsumi Bukan Baki atau juga Hanayama Tapi anehnya Katsumi malah balik nanya Jujur aja dah Emangnya gue punya kesempatan menang lawan Pikel Makhluk yang bisa ngebunuh T-Rex dengan tangan kosong Dan bahkan tentara Amerika aja Kagak sanggup buat ngehandle dia Ya lo ngaca aja di mangkok bubur Dan cerita pun beralih kembali ke Baki Dan rupanya Pikel ngajakin Baki ngeikutin dia ke Undergon Arena Baki pun dibuat heran dan bertanya-tanya Kok bisa Pikel bawa dia kemari Dan si Tocil alias Tokugawa kecil pun langsung ngejawab Satu-satunya alasan berdiri di arena ini Kagak layan adalah untuk bertarung Mendengar hal itu Baki pun merasa tertantang dan mulai bersiap Tapi tiba-tiba Hanayama bilang Gak salah lo bro Sebagai juara Undergon Arena Ribut sama orang yang kagak bisa bila diri Mendengar pernyataan Hanayama Baki pun langsung keingetan penyesalanan di masa lalu Yaitu Ketika dia ribut sama jasa ape Hanya untuk membuat dirinya menjadi lebih kuat Tapi secara ngagetin Tau-tau Pikel langsung nendang Baki Dan saking kerasa tendangan Pikel Baki sampe mental jauh banget Dan Baki yang kagak kuat nahan mulas Langsung pingsan di tempat Sementara itu Pikel yang keliatan begitu girang Langsung melakukan selebrasi kemenangan Dan biar kagak dimukbang Baki pun buru-buru diselamatin Dan kemudian cerita berganti ke si Sinkai Karate Tampak disana Dopo Orochi lagi ngajar murid-muridnya Dopo mengatakan Kalian bisa meng-KO manusia Hanya dengan satu serangan Tapi Kalian gak akan bisa menjatuhkan banteng Meski diserang di titik yang tepat Sementara itu di ruangan berbeda Tampak juga Katsumi yang sedang berlatih keras Dan Katsumi pun mengatakan dalam hatinya Yailah Kalau cuma banteng Enteng buat gua Secara gua master karate Tapi secara mengejutkan Tau-tau waifunya datang Ya Retsukaiyo Lalu bagaimanakah Kelanjutan kisah mereka Bisakah Katsumi Orochi Membalaskan dendam untuk kekasihnya Ya tunggu aja Di video gua yang selanjutnya